Usai pembunuhan, kedua pelaku masih berada di sekitar TKP dan polisi menangkap keduanya saat bersembunyi di salah satu ruko. Berdasarkan penyidikan, kedua pelaku telah merencanakan pembunuhan. Kakak beradik ini telah menyiapkan waktu dan alat pembunuhan. Jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi, menelusurinya. Untuk Anda. Korban yang perempuan dan laki-laki ternyata ini suami istri. Dan yang pelaku ini sebelumnya bekerja di situ. Cuman karena dia merasa dimarahin dan sering dibedakan dengan yang lain yang ada di situ. Sehingga dia dendam atau dia mempunyai dendam ke korban. Senin 18 Desember dini hari, warga di sekitar Ruko, kawasan Cipulir, Jakarta Selatan dikejutkan dengan pembunuhan pasangan suami istri yang dilakukan kakak beradik, rekan kerja mereka. Warga menemukan kedua korban sudah meninggal di tempat dengan beberapa luka senjata tajam. Di Aniaya, pasangan suami istri ditemukan tewas di sebuah Ruko, kawasan Jakarta Selatan, Senin 18 Desember dini hari. Mengaku sakit hati dimarahi hampir setiap hari. Pelaku yang merupakan kakak beradik tega menghabisi nyawa teman kerjanya sendiri. Lalu bagaimanakah pembunuhan bengis ini dapat terjadi? Ikuti penelusuran kami. Kami mendatangi lokasi terjadinya pembunuhan. Lokasi berada di kawasan pertokohan, Kelurhan Cipulir, Kecamatan Kebayaran Lama, Jakarta Selatan. Di tempat terjadinya pembunuhan masih tampak jedak penganiayaan dan telah dipasang garis polisi. Saudara, saat ini saya sudah berada di tempat kejadian perkara pembunuhan pasangan suami istri di Ruko, kawasan Jakarta Selatan. Tepatnya Ruko ini terletak di Kelurhan Cipulir, Kelurhan Lama, Jakarta Selatan. Dan jika Anda lihat memang kawasan Ruko ini atau Ruko ini berada di kawasan pertokohan atau Ruko. Dan di belakang saya ini tempat PKP atau tempat kejadian perkara. Dan dapat Anda lihat sendiri, saudara ini sudah dipasangi garis polisi. Dan jika Anda lihat ke dalam lagi, di sini memang terlihat ada bercak darah. Namun tidak dapat saya tunjukkan secara langsung. Saudara, berdasarkan keterangan dari ketua RT dan juga polisi, mengatakan bahwa pelaku melancarkan aksi pembunuhannya pada dini hari. Sehingga saat itu memang korban masih tertidur. Dan dengan bermodalkan pisau, pelaku dengan tega membunuh korban. Ketua RT setempat, Sahroni, baru mengetahui adanya pembunuhan saat dibangunkan oleh warga. Yang mendapat laporan, seseorang berteriak meminta tolong. Senin dini hari itu, Sahroni langsung menuju lokasi dan menemukan dua korban sudah tergeletak. Mengetahui ada warga yang terluka, Sahroni segera melapor kepada polisi. Pertama kali dibangunkan warga itu, jam setengah empat itu. Iya, langsung saya ke depan itu sama istri saya itu, ke depan. Jadi kejadian memang terjadi dini hari atau gimana Pak? Jam tiga lah kejadiannya, kata tukang warung itu, yang melihat itu. Yang lompat itu, korban yang lompat. Minta tolong dari jendela itu. Terus saat Bapak ke TKP itu, kondisi TKP seperti apa Pak? Udah sepi, iya. Itu udah ada polisi belum? Belum, Pak saya itu. Terus saya minta tolong sama itu, Pak Pak. Satpam BCA itu. Pak Jul, Pak siapa itu. Dia yang ingin ke Polsek itu. Berarti dari Sapa langsung dilapor. Iya. Setengah lama polisi kemudian datang. Iya, jam-jam setengah lima lah datang itu polisi. Itu berarti saat di TKP itu korban masih ada di situ atau gimana? Korban yang satu masih ada di situ. Geletak dia. Masih nahan di sini itu. Udah luka. Udah luka itu. Ketua RT mengaku cukup mengenal korban karena pernah beberapa kali interaksi. Namun tidak mengenal para pelaku karena mereka orang baru yang berada di ruko. Menurut Ketua RT, pelaku dan korban merupakan rekan kerja. Kedua pelaku diketahui bekerja sebagai bohan korban dan korban bekerja sebagai agen penyalur tenaga kerja. Ya, cukup kenal sih. Agaknya iya. Orang sering dia kan saya jualan di situ. Sering belanja gitu, beli apa gitu. Sama suami istrinya itu. Pak Danu sama Bu Dede gitu. Kira-kira seperti apa nih Pak? Kerjaannya atau kesehariannya seperti apa Pak? Kalau kesehariannya ya saya kurang tahu. Tapi dia orangnya sih gaul itu, baik gitu. Kerjanya di apa-apa? Bidang apa yang ruko itu? Ya dia di semacam bendahara dia katanya sih. Istrinya itu. Kalau suaminya pengawas di bawah itu. Kalau ada percayaan? Percayaan juga iya. Kalau dari pelakunya sendiri kenapa itu Pak? Enggak itu. Orang dia baru dua minggu katanya. Korban tersebut emang tinggal di ruko tersebut atau seperti apa nih Pak? Tadinya sih di sini dia ngkos itu. Di dekat warung Sunda itu. Ada kos-kosan itu. Setinggal situ lama sih. Cuman pas udah... Apalagi pilot kali ini dia ke ruko itu. Berarti sementara tuh? Iya. Pindah itu. Baru ya berarti? Baru. Ya ada seminggu dua minggu lah dia di ruko itu. Kami mencoba mendatangi Polsek Kebayoran Lama untuk mengorek fakta lebih dalam terkait kronologi pembunuhan. Kanit Reskrim Polres Kebayoran Lama AKP Suwarno menjelaskan setelah menerima laporan warga, polisi langsung bergerak menuju TKP dan menangkap pelaku yang tidak jauh dari tempat kejadian. Jadi pertama kali sekitar mungkin jam pada hari Senin tanggal 18 Desember sekitar jam 3.35an oke. Itu datang orang memberitahukan bahwa ada korban di puskesmas. Datanglah langsung anggota ke situ melakukan pengecekan. Ternyata disampaikan bahwa di sana di TKP masih ada korban. Kemudian anggota langsung ke sana ngecek ternyata ada satu korban di depan ruko itu udah berlumuran darah. Akhirnya itu ditolong dulu korbannya dan diinformasikan juga pelaku masih ada di dalam. Setelah itu langsung si anggota itu masuk. Masuk ke situ melakukan pencarian. Ternyata ditemukanlah di ruko sebelahnya. Langsung ditamankan, ditangkap di situ. Baru dilakukan penyisiran. Setelah dilakukan penyisiran ternyata ditemukan dua korban meninggal dunia. Perempuan dan laki-laki. Polisi menjelaskan korban merupakan pasangan suami istri dan pelaku bekerja untuk korban belum lama ini. Motif pembunuhan diduga karena pelaku sakit hati dengan perkataan korban. Korban yang perempuan dan laki-laki ternyata ini suami istri. Dan yang pelaku ini sebelumnya bekerja di situ dari tanggal 2 Desember 2023. Di situ cuma karena dia merasa dimarahin dan sering dibedakan dengan yang lain yang ada di situ. Sehingga dia dendam atau dia mempunyai dendam untuk ini ke korban. Polisi sudah mengumpulkan beberapa alat bukti dan menemukan unsur perencanaan dari aksi pelaku. Kini pelaku terancam pasal kemuluhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati. Kemudian di tanggal 17 si pelaku membeli pisau, pisau daging. Kemudian pada tanggal 18 sekitar jam 3.30 pelaku langsung mendatangi korban yang sedang tidur. Langsung di, ini leher langsung dibacok lehernya sama pelaku. Itu berarti saat terjadi pembunuhan itu korban ke kami langsung meninggal di tempat atau sempat dibawakan perubahan? Korban meninggal di tempat karena lukanya cukup besar ini ya. Terus Pak untuk motifnya tadi kan baru bilang sakit hati. Pak kira-kira bentuk sakit hati ini seperti apa nih Pak yang diberikan korban kepada pelaku ini? Hasil keterangan dari korban dia sakit hatinya karena pertama yang sering dimarahin. Terus yang paling sangat dikesan di mereka itu karena kalau tidak mau bekerja ya silahkan pulang aja. Jadi dia merasa, saya bisa nih, saya kerja. Tapi kalau harus pulang itu dia inginnya. Berarti bentuk sakit hatinya hanya ucapan secara verbal saja? Ucapan hanya verbal ya. Tidak, jadi ini tidak ada pengakuan pernah secara fisik atau apa? Tidak ada, kalau secara fisik tidak ada, hanya verbal saja. Untuk pelaku, kami ancam dengan pasal 340 KUHP, disubsidarkan dengan pasal 338 KUHP. Karena ada jeda waktu dari pembelian pisau sampai melakukan pembunuhan itu bisa dikategorikan suatu perencanaan. Rasa sakit hati yang dialami menjadi pembenaran pelaku melakukan aksi. Pelaku merencanakan pembunuhan dengan menyiapkan waktu dan barang bukti. Lalu bagaimanakah pandangan para ahli menanggapi perkara keji ini? Selengkapnya digelar perkara.